Nama Renata Muluk jadi sorotan publik pasca kemunculannya sebagai juri di Masterchef Indonesia beberapa tahun belakangan ini Sosoknya yang cantik nankul beri nuansa baru di layar televisi Indonesia Di balik itu semua ternyata Renata punya ibu yang tak kalah cantik loh Namanya Radianti Ratna Suminar, pengen tahu berikut ulasannya Pertama, dia dikenal sebagai seorang sosialita Jakarta Dipantau dari akun Instagramnya, wanita bernama Radianti Ratna Suminar ini merupakan seorang sosialita Ia kerap menghabiskan waktu bersama kawan-kawannya di restoran yang mewah Kedua, suka traveling Selain begitu dekat dengan kawan-kawannya, Radianti juga kerap traveling Tak jarang ia pergi bersama kedua putri cantiknya, Kareisa dan Renata Jepang hingga Tanjung Puting, Kalimantan Tengah sudah pernah diajelajahi Tiga, seorang CEO Dilansir dari swa.co.id, ia sempat jadi agen asuransi yang sukses Perjuangan hidupnya berliku Hingga kini, ia duduki kursi CEO di era radian reality Indonesia Empat, pecinta keluarga Dipantau dari Instagramnya, wanita yang biasa disapaianti ini Begitu kerap menghabiskan waktu bersama keluarga Selain ditemani kedua putrinya Di berbagai kesempatan, Yanti juga kerap mengunjungi ayahnya yang masih sehat Lima, cantik, awet muda, dan suka olahraga Wanita kelahiran Bandung, 16 April 1964 ini Kini telah berkepala lima Kendati demikian, ia tetap cantik Gak salah sih, Yanti memang rajin berolahraga Setidak-tidaknya, ia rajin jalan kaki setiap hari Enam, sempat menemu pendidikan di Australia Diketahui dari Instagramnya, Yanti adalah alumni SMA 6 Jakarta Ia juga sempat menemu pendidikan master di University of New South Wales Business Ia mengambil program MBA kelas dunia Dilansir dari swa.co.id Perbanas Jakarta juga pernah jadi tempat ia menimba ilmu Terakhir, kolektor berlian dan emas Masih dilansir dari swa.co.id Yanti sudah terjun di dunia investasi sejak muda Saat kuliah pun ia doyan koleksi berlian Tapi, waktu itu berliannya masih yang kecil-kecil Ujarnya, ia juga berinvestasi emas Investasi emas dan berlian itu selain untuk simpanan Sekaligus berhias Ungkap Yanti pada swa.co.id Pada tahun 2003 silam Demikianlah kisah singkat Ibu Nda dari Seferenata Semoga dapat menginspirasi kita semua ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!